Saya sudah ganti Synchromes-nya Dan juga ganti gear keempatnya Tapi pada saat pindah Ketiga dan keempat, itu masih Masih kasar Masih ada hentakan katanya gitu, masih ada kasarnya Itu kenapa itu mas? Kalau matahari mobil kita itu Sudah keras Yang lama-kelamaan pecah itu Kalahnya adalah CSC-nya mas ya? Iya pak, CSC-nya pak Ini yang jempol, soalnya ini kan dia nanti nekan Nekan kan? Kalau terlalu keras Kalau mataharinya sudah keras Nekan mataharinya tidak kuat Yang jempol sini Berapa sih yang boleh kita menginjak kaki Di pedal kopling Pada saat mobil itu sudah jalan Kita lanjut pemasangan yang bagian atasnya pak Nah, untuk gigi lima ya? Ya, gigi lima sama mundur Baik Ini kawan-kawan Masih panjang pak perjalanannya pak Perjalanan Perjalanan ini Yang saya omongin tadi yang ini pak Oh ini yang tadi mas bilang tadi ya Di balik ya Ya, tadi kan posisi yang bawah begini kan pak Kalau ini posisinya Seperti ini Ada ini Ada sinkromas lagi Oh iya, jingkulis kelima ya Terus Biar kelihatan masangnya Nah, ini coakannya Ini kan ada celah pak Oh iya Ini celahannya dia masuknya kesini pak Mesinkromas yang ini Jadi posisinya Kalau disini Begini nih Oh gitu Nah Ini kita harus pasin ya Iya pak Harus pasin Ini Ini yang Garbuk Oh indah Posisi lima sama mundur Itu perbedaannya seamless ya Simless Ya, ini punyanya seamless Itu berarti punya siapa ya Simless ya Ada yang ngomong tadi pak Iya, mas Nopay itu suka ini Bawa motor Jadi kadang dia ngerakit itu Ngerakit motor GP ya Iya pak Tapi gak kelar-kelar pak Nah ini trik Trik juga pak Biar ini gak muter Pas ngunci Iya, ini kan kita mau ngencangin ini pak Kalau gak ditahan dia muter pak Ya Terlamanya kita kasih kain Kain pak Oh iya Biar gak jel Benar-benar Aduh Ini Daripada dikasih obeng kan rusak ya Iya pak Nanti kena pak Oh iya masukin jari boleh mas Masukin jari Masukin jari Wah Kalau jarinya ini pak Milik Wolverine bisa pak Yang kalah kirinya nanti pak Mas itu saran dari mas Nopay itu Biasa pak Mas Nopay itu jahil Kreatif Mas Nopay Coba ambilkan ini mas Nopay Impact mas Nopay Mas Nopay impact Siapa? Kita ada asisten pak Daripada dia cuma nonton saja kan Biar ada gunanya pak Ntar lagi dia gak kasih lagi tuh mas Mas Nopay ini masih anak muda ya mas ya? Masih pak Masih muda dia 17 tahun pak Jadi dia Suka membantu orang tua-orang tua yang ada disini Sebagai yang paling muda Mas Nopay udah datang Langsung aja pak Langsung datang pak Itu kuncinya khusus ya mas ya? Apa ya pak? Kuncinya? Kuncinya bintang pak Oh kuncinya bintang Bintang ukuran E14 Oke Tuh itu cahaya-cahaya dari ini Merah kasa Ada nok-nokannya nih pak Ini buat pengunci Jadi ini Pukul Dipukul pak Itu ngelepasnya besok gimana mas? Kalau saking seperti itu Kerasnya untuk dipukul Ini adalah Bantunya pak Buat nekennya Apa namanya? Kayak pahat Tapi ujungnya yang runcing Ujungnya yang kecil Jadi ini dipukul Sampai dia keluar ke sini Oh ya Keluar ke sini Oke siap Ya udah Kita pasang Ini masinnya pak Apa mas nama itu? Ini seal o-ring Seal o-ring ya Di sini untuk ada oli juga Berarti ya mas? Ada pak Oke Jadi Ini fungsi dari Ini kan ada kayak plastik nih pak Ini buat punya Pengantar oli nih pak Oh Olinya dari dalam Dia akan keluar sini nih Salah satu fungsi dari plastiknya ini nih Karena di sini gak ada pumpanya ya? Gak ada Oh iya Jadi mengandalkan Putaran dari gear-gearnya Hmm Oh iya Jadi kasih Kayak ini lah Apa istilah itu? Kayak Pipanya lah ya? Iya Kayak pipa penyalur Ini jika Misalnya bocor Gak ada Lebih baik sih ganti Nah kita stoknya gak ada Hmm Nah kita coba sealer dulu Hmm Kita baru pesenin nanti Kalau pas Ini buat ngetes dulu pak Hmm Nanti semisal barangnya ada Kita ganti Hmm Nah kalau ganti Berarti harus turun lagi tuh? Enggak pak Enggak? Ini kan Bisa dicopot dari luar Oh Tanpa harus turun mesin nih Oke Tanpa harus turun transmisi Transmisi ya? Iya Siap Berarti Sementara kita sealer dulu Oke kawan-kawan Ini video konten ini masih Kita buat kayak konten-konten Korea ya Tiga episode Karena nanti ini sampai kita pasang Dan kita coba Ya Apakah sudah ringan Tidak lagi ada hentakan Pada saat pergantian di Tiga dan empat ya Kalau kasusnya ya Iya Jadi Dengan seperti itu Kawan-kawan juga bisa melihat Karena kan banyak yang bertanya juga mas Oh Kemarin tuh pertanyaannya Saya sudah ganti Synchromesnya Dan juga ganti gear Keempatnya Tapi pada saat Pindah ke tiga dan ke empat Itu masih Masih kasar Masih iya Masih ada hentakan katanya gitu Masih ada kasarnya Itu kenapa itu mas? Bisa dari-dari garpunya Garpupuk pindahnya ini Tadi Jadi Dia kan ada bola-bolanya tadi pak Iya betul Nah bola-bolanya itu Udah aus Jadi posisinya Free plane-nya dia terlalu tinggi Jadi walaupun Posisinya udah terpegang sama ini Sama yang disini Sama ini Apa tuasnya Tapi karena bola-bolanya udah aus Jadi dia masih bisa naik turun Gitu Jadi pas perpindahnya jadi susah Nah Kasus seperti itu Di Sering terjadi itu Bagaimana pak? Pernah gak? Kalau dibilang sering sih Enggak pak Enggak Karena itu Jarang ya Pasti Kalau kerusakan pasti ada Tapi maksudnya jarang Berarti bisa juga arah ke sana ya Kalau tadi Kasus tadi Karena udah diganti baru Itu soalnya dari Pas Kita pindahannya Kita cara pengoperasian Posennya juga kasar Bisa ngaruh ke situ juga pak Lama-lama bisa aus di situ ya Oke Baik kawan-kawan Ini akan kita tutup Posisi gear 5 dan Mundur ya Iya pak Oke Tadi kata mas Yelin Untuk penggantian O-ringnya Bisa diganti Di atas Tanpa harus turun Tanpa harus turun Ini kan posisinya di luar pak Jadi sementara kita silat dulu Buat ngetes Sambil menunggu Barangnya dateng Wah pak Tovek ini seharian disini Seharian Saya kan jadi ini Mekanik asisten Asistennya mas ini Mas Siapa tadi Mana mas Lopa Hehehe 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 Kata momen pak Oke Komennya dua setengah kilo Dua setengah kilo Kaya momen roda Yang bisa patah pak Saya cuma baut Ukuran kepalanya Baut 13 Tapi ukuran Kulirnya Baut 12 Oh 12 mili Kita akan pasang bracket Ini mas ini ya Iya pak Ini bracket yang Disling Oh yang disling Oh iya betul Buat dudukan Hei kawan-kawan Tetap ikuti Konten kita ini Karena dia masih berseri Tapi pemeran utamanya Mas Mas Elin Masih sama Nanti di episode berikutnya Kita coba Undang artis Korea Yang bisa menemani Part 4 ya Ya Karena Tetap kita akan Membuat Ada pertanyaan-pertanyaan Dan tips ya Di Selah-selah Pekerjaan di Part-part berikutnya Ya Mas Elin ya Ya siapa Nanti sama Mas Adil langsung pak Oh iya Mas Yardin yang melakukan ini ya Tes jalannya Tes jalannya Iya Oke Nanti Nggak Itu kawan Udah Nah ini yang kemarin dibahas sama Mas Elin nih Iya Namanya CSC Kepanjangannya apa Pak Udin Nah Pak Udin Apa kepanjangannya pak Nggak Nah begini kawan-kawan Ini Mas Elin akan Masang ini juga nih Apa aja Masih pasang sini CSC-nya pak CSC aja ya CSC-nya aja Iya CSC Kopling berarti masih disana Kopling masih disana Kopling masih disana Masih di nempel Oke Ini kita belum baut loh pak ini pak Terakhiran nanti Ntar jangan sampai lupa nih Gara-gara kita syuting Lupa dibaut kita pasang Bermasalah Nah Ini yang kemarin disampaikan Mas Elin Kalau Matahari Mobil kita itu sudah keras Yang lama-kelamaan pecah itu Kalahnya adalah CSC-nya ya mas ya Iya pak CSC-nya pak Ini yang jebol Soalnya ini kan dia nanti nekan Nekan kan Nah kalau nekan Terlalu keras Kalau mataharinya udah keras Nekan mataharinya nggak kuat Yang jebol sini Ini Karit-karit ini Dari dalam pak Dari dalamnya Ini kan karit pelindung pak Oke Nah ini karit pelindungnya doang Biar nggak ada debu Di dalamnya ada kayak pistonnya pak Oke Dan di pistonnya dibalu sama silsinya Nah silsinya itu yang jebol Itu kawan-kawan Nanti tes dressnya sama dia pak Sama beliau pak CSC pak Ini loh pak COD Dia sama yang orang sama yang hijau pak Itu kawan-kawan Kalau normalnya mas Ini berapa tahun sih Mampu bertahan Tanpa pecah Tergantung dari Dari Flandishnya pak Mataharinya pak Tuh Tetap kembali ke matahari Kawan-kawan Iya Soalnya kan yang bikin Matahari keras Pecah ini Yang ini bocor Ini kan dari matahari yang udah keras pak Yang menyebabkan matahari keras apa mas? Umur pak Umur? Umur pemakaian Oh Apakah ada cara pemakaian juga Yang menyebabkan matahari keras? Bisa Apa itu? Jadi posisi Posisi kaki Gantung ke Pedal kopling Jadi Efeknya kan pedal koplingnya Jadi ini pak Gantung setengah Masih ada Diinjak sedikit ya? Iya Jadi itu mengakibatkan Kampas koplingnya juga Makin tipis Lebih cepat habis Juga mengakibatkan Mataharinya lebih cepat keras Berapa Dalam sih Yang Berapa sih Yang boleh kita Menginjak kaki Di pedal Kopling Pada saat mobil itu sudah jalan Manual Oh gak boleh? Lepas Jadi kalau kita taruh Begini Contoh begini pun gak boleh? Gak boleh pak Harus dilepas Sensitive Soalnya dia kan pakai hidrolik pak Gak ada free playnya Beda kalau pada kabel Dia ada free playnya Kalau ini kan gak ada Paling ada free playnya Itu di pedalnya Itu pun sedikit Kadang kita gak berasa sama kaki Jadi posisi kaki Ibaratnya kita udah menggantung Tetapi Masih nempel Jadi masih ada tekanan Kesini sedikit Wah Nah lebih baik sih Kalau untuk kopling hidrolis Dia harus lepas Yaudah lepas Kaki di tanah Kaki di ini Di lantai Di lantai ya Kalau di tanah berarti kita Mobil flanestone ya Iya Yang ini pak Dari kayu tuh pak Masuk jaman batu kita pak Oke kawan-kawan Lanjut kita nih Kita akan kunci bautnya Ada berapa tuh mas? Ada dua pak Yang mana pak? Yang sini? Rumahnya? Ada banyak pak Ada segini nih pak Ini pelajaran anak STM ni Munci bautnya Ini pelajaran anak starran Selamat menikmati voyage